Sebelum kita memperlihatkan tempelan yang telah jadi, kita tunjukkan dulu video yang awal yang dimana kita tempel ke pohon yang berbatang buah bulat agar lebih jelas dimana selanjutnya tidak membosankan untuk menonton video ini agar sahabat tani bisa berlangsung dimana untuk belajar menempel ke batang yang lebih bulat menjadi buah yang lonceng ini batang bulat kita udah tempel selamat menyelesaikan ini kemarin kita tempel udah kita buka setelah 8 hari 8 hari udah nempel udah lengket sama batang jadi tunas yang kita tempel masih seger tinggal tunggu keluar tunas kita tempel kemarin 8 hari ini pohon buahnya bulat pohon kates buahnya bulat jadi kita ambil kemarin tunas yang buahnya lonceng kita tempel jadi nanti kalau udah keluar tunas ini kita akan potong nah disini kita akan buang ini kita besarkan jadi berhasil untuk penempelan dalam 8 hari sudah terbukti masih seger jadi kita bukan rekayasa kita langsung ke lapangan sendiri ini buah yang bulat karena di pasaran buah bulat kurang kurang lancar jadi ya kita berbanyak tempelan yang buah lonceng nah ini dia oke beberapa pohon kemarin ada memang satu dua yang membusuk karena musim hujan ini dia menjamur karena tertutup pakai plastik jadi menjamur dia tapi enggak masalah kita buka dia nanti sehat lagi oke terima kasih untuk yang telah menonton video yang sebelumnya beberapa pohon nah ini lagi nah ini pun buahnya bulat nah buahnya bulat nah ini yang kita tempel juga kemarin kita buka udah terbuka dia udah menyatu tinggal tunggu tunas baru nah ya kan jadi bukan rekayasa kawan-kawan ya kita memang percobaan tapi karena kita kepingin buah yang lonjong semua jadi enggak salah kita coba untuk menempel yang buah yang pucuknya berbuah lonjong nah jadi banyak pucuk-pucuk kita ambil kita tempel ke sini nah ini batangnya ini kemarin udah nempel udah jamin nanti mungkin seminggu lagi ini akan keluar tunas baru selamat mencoba kembali yang belum percaya ini nih sudah terbukti ini buah yang lonjong pucuk udah mulai layu sudah mulai layu udah mulai bengkok mudah-mudahan batangnya masih bagus karena kemarin kita tempel tempelannya jadi masih seger tapi dia udah lengket kita udah buka pembalutnya karena kemarin musim hujan itu rutin musim hujan jadi mudah-mudahan batang bawah dia enggak mati jadi ini tunas baru datang walaupun ini mati enggak papa nah ini buah bulat semua ini udah bengkok ini udah calon mati udah calon mati pucuk udah calon mati tapi mudah-mudahan yang kita tempel hidup oke dia kawan oke ini enggak salah kita eksperimenkan untuk penempelan memang cangkok keseluruhan udah kita coba berhasil tapi enggak salah ketempel pucuk ke batang biar menghasilkan buah yang bulat eh buah yang lonjong ini kan di pasaran agak kurang lancar nah ini buah yang lonjong jadi ini nggak kita tempel nah ini nggak kita tempel karena buahnya lonjong jadi cantik nah ini buah buah bulat karena di pasaran kurang lancar ya kita tempel nah inilah dia jadi kita coba tengok lagi yang lain oke oke nah ini pun buah bulat juga kemarin jadi kita tempel juga nah kita tempel berhasil nah berhasil jadi bukan sekedar bikin-bikin video kita udah berhasil dengan video yang kemarin awal kalau kita tempel banyak yang komen emangnya udah berhasil bro katanya tapi inilah bukti yang udah kita tunjukkan bukan sekedar video-videoan jadi kita sendiri yang buat kita sendiri yang videokan kita yang perkebun pemanen jadi asli kita eksperimenkan nah ini bagus tapi nanti kalau jadi tunas yang kita tempel nah ini otomatis pohonnya kita tebang oke terima kasih salam sukses abone ol